Intro Yo lo guys, kembali lagi bersama gue DeWay And welcome back to my channel Gimana nih kabar kalian? Gue doakan semoga di tahun 2022 ini Kalian semua akan mendapatkan kebahagiaan Dan apapun yang kalian inginkan lekas tercapai Di awal tahun 2022 ini Gue akan coba merangkum sebuah film untuk kalian semua Berjudul Yakuza Prince tahun 2021 So tanpa berbahasa-bahasi lagi Carilah tempat yang paling nyaman menurut kalian Dan enjoy this video Film dimulai dengan pertikaian besar yang telah terjadi di Osaka Dimana salah satu keluarga dari klan Takikawa Yang merupakan Yakuza paling ditakuti di Jepang Harus mengalami nasib tragis Karena semua keluarganya dihabisi oleh salah satu musuh mereka Akan tetapi dari kejadian tersebut Terdapat satu keturunan Takikawa Yang ngasih berhasil selamat Dan dia anak perempuan bernama Akemi Setelah dewasa Akemi yang tinggal di negara dengan komunitas orang Jepang terbesar Yaitu negara Brazil Masih belum tahu tentang kejadian yang menimpa keluarganya dulu Dimana Akemi mengira jika dirinya hanyalah seorang anak biasa Yang hidup di Brazil bersama dengan kakeknya yang kini telah meninggal Dan agar dirinya tidak lupa dengan budaya Jepang Maka teman kakeknya yang biasa Akemi panggil dengan senpai atau guru Mengajari Akemi beberapa teknik dalam ilmu berpedang Sementara itu di negara Jepang Kita akan diperkenalkan dengan salah satu petinggi Yakuza berama Takeshi Dimana pada saat itu salah satu anak buahnya yang akan dieksekusi Karena telah melakukan penggelapan dana organisasi Mencoba untuk memohon ampun atas kesalahannya Dengan memberi sebuah informasi penting yang hanya diketahui oleh dirinya saja Akan tetapi setelah Takeshi mendengar informasi ini Ia pun justru menghabisi ketiga anak buahnya yang ada di ruangan tersebut Yang entah karena alasan apa Untuk kemudian Takeshi yang merasa lalai atas kesalahan anak buahnya Bermaksud menemui bosnya yang bernama Oyabun Yang mana Takeshi berniat memotong salah satu jarinya sebagai permintaan maaf Akan tetapi Oyabun yang merasa itu tidak perlu Dan melarang Takeshi untuk melakukannya Karena bagi Oyabun Takeshi ini sudah cukup berjasa atas organisasi miliknya Tapi berbeda halnya dengan Kojiro yang juga merupakan orang kepercayaan Oyabun Dimana Kojiro sama sekali tidak respek dan tidak percaya terhadap Takeshi Karena Takeshi dulunya merupakan anak buah dari Yakuza klan Takikawa Sementara itu di tempat yang sama dengan Akemi yaitu Brazil Terlihat seorang pria yang kita panggil saja dia dengan Ronin Dimana Ronin yang baru saja tersadar Sama sekali tidak mengingat kejadian yang telah menimpa dirinya di kejadian sebelumnya Dan saat dokter menceritahu tentang identitas pria ini Pihak rumah sakit juga tidak sama sekali menemukan identitas tentangnya Sehingga pihak rumah sakit memutuskan untuk menghubungi polisi Agar bisa mencari tahu tentang identitas sang pria Tak ingin dibersulit, Ronin pun memutuskan untuk segera pergi dari rumah sakit Dan nampak terlihat jika Ronin ini seperti sudah terlatih dalam melakukan hal ini Dan tidak lupa Ronin pun mengambil katana yang ditunjukkan oleh pak polisi tadi Dimana dirinya merasa jika katana tersebut bisa memberi jawaban tentang siapa dirinya Kembali bersama Akemi yang sedang membuat sebuah tattoo dari klannya Yang kemudian Akemi pun mendatangi temannya yang berada di sebuah klub Akan tetapi Akemi harus terlibat sebuah perkelayan Karena ada seorang pria yang mencoba untuk mengganggu Akemi Dimana Akemi nyaris saja ditangkap polisi atas perbuatannya Kembali bersama Ronin yang sedang mendatangi sebuah toko barang antik Untuk menanyakan siapa pemilik katana ini Dimana dari sang pemilik toko akhirnya Ronin mendapat sebuah alamat Yang mengarah ke sebuah tempat tinggal yang ternyata Itu adalah tempat tinggal Akemi Pada saat yang bersamaan Akemi yang baru saja akan pulang ke rumahnya Kembali diganggu oleh pemuda-pemuda semalam Karena tidak terima atas perbuatan Akemi Lalu Akemi yang terpojok masih tertolong Karena pada saat itu masih ada Ronin yang berada di dalam rumah Akemi Sehingga akhirnya Ronin pun membantu Akemi untuk melawan para berbunguk tersebut Di sisi lain Entah apa maksud kedatangan Takeshi ke Brazil Namun yang pasti tujuan Takeshi adalah untuk mendatangi rumah Akemi Dan setibanya disana Tanpa ragu ternyata Takeshi membantai semua orang yang ada di rumah Akemi Sehingga Akemi yang melihat hal ini lari ketakutan sebab ia mengira jika Takeshi sepertinya sedang mengincar dirinya Saat Akemi dan Ronin mendatangi rumah Sensei-nya mulai terungkap sedikit fakta Jika orang yang memegang kataan ini sebelumnya adalah kakek Akemi Namun sayangnya Akemi sama sekali tidak tahu perihal ini sama sekali Apalagi setahu Akemi jika kakeknya hanyalah sekedar orang biasa dan nampak terlihat seperti kehidupan orang normal pada umumnya Oleh karena itu Sang Sensei pun memberitahu suatu hal Jika katana ini sudah ditakdirkan untuk kembali ke tangan Akemi Yang mana Akemi diminta untuk menceritahu petujuk lainnya Dengan memberi sebuah foto dan sebuah alamat Yang ternyata di dalam foto tersebut terdapat Takeshi yang sedang bersama sebuah keluarga Akemi yang mulai penasaran pun berniat mendatangi alamat yang diberikan oleh Sensei-nya Dimana Ronin yang juga ingin tahu tentang siapa dirinya ikut bersama Akemi dengan harapan akan mendapat jawaban di sana Setibanya di sana Akemi bertemu dengan seseorang bernama Chiba yang merupakan teman kakeknya Dia menjelaskan jika katana yang Akemi pegang pada saat ini adalah katana dari garis keturunan klan Takikawa Yang mana saat mendengar ucapan Pak Chiba Akemi pun tambah liar dan bingung Sehingga menanyakan apa kaitannya ini dengan dirinya Namun lagi-lagi Akemi harus dibuat bersabar Karena Pak Chiba tidak mau memberitahu jika Akemi sebenarnya adalah keturunan dari klan Takikawa Singkat cerita, malam pun poek Akemi yang tidak bisa tidur terus kepikiran tentang kaitan ini semua Sehingga nenek Chiyo yang melihat jika Akemi terlihat rinsu alias riwa sorangan Mengajak Akemi untuk mendatangi sebuah makam yang berada di belakang rumah ini Dimana Akemi nampak terkejut saat melihat Loh kok bisa ada kuburan kakeknya di sini? Dari dalam makam tersebut Akemi melihat sebuah kotak yang berisikan tentang berita atas pembantaian yang terjadi pada klan Takikawa Yang sedikit demi sedikit terlintas sebuah ingatan dalam pikiran Akemi pada saat kejadian itu Dan bersama dengan itu, Takeshi yang datang menghampiri Akemi Mulai menjelaskan kalau dia adalah salah satu orang yang dulu bekerja dengan Yakuza dari klan Takikawa Dan sebenarnya maksud tujuan Takeshi datang ke tempat ini adalah untuk menyelamatkan Akemi Karena bosnya yang berama Oyabun telah mengirim anak buahnya untuk menghabisi Akemi Di lain sisi Kojiro yang juga ikut datang membantai para lansia yang ada di tempat ini Dimana Ronin yang tertidur di gudang belakang Sempat dibuat terkejut saat melihat jika para lansia yang tadi menyambutnya Kini telah modar bersimbah darah Dalam keadaan terdesak, Akemi dan Takeshi berniat meninggalkan tempat ini Karena dirasa mereka pasti akan kewalahan jika harus menghadapi anak buah Oyabun Yang terbilang cukup banyak Dimana Akemi terpaksa harus pergi meninggalkan Ronin sendirian di tempat ini Pada titik inilah momen yang Akemi tunggu selama ini mendapatkan sebuah hasil Karena akhirnya Takeshi menceritakan semuanya kepada Akemi Bahwasannya jika Akemi adalah keturunan dari klan Takikawa Yang merupakan Yakuza paling ditakuti di Jepang Dan ketika Akemi masih bocil dulu Semua keluarga Akemi dari klan Takikawa harus dibantai oleh salah satu musuh ayahnya yang bernama Oyabun Dan agar penerus klan Takikawa masih ada Maka pada saat itu Takeshi yang merupakan orang kepercayaan ayah Akemi Berusaha untuk melindungi Akemi dan menyuruh salah satu anak buahnya yang bernama Daisuke Agar mau membawa Akemi lari ke Brazil dan mengganti identitas mereka berdua Dan mengganti identitas mereka berdua Dimana Daisuke juga mengaku sebagai kakek Akemi Dan ketika saat Akemi dewasa nanti Barulah Daisuke akan memberitahu semuanya kepada Akemi Namun sayangnya pada saat itu Daisuke harus tewas di tangan seorang pembunuh bayaran Yang disewa oleh Oyabun Yang mana pembunuh bayaran itu tak lain dan tak bukan adalah Ronin Maka dari itu inilah alasan Takeshi datang ke Brazil Agar bisa membawa Akemi pulang ke Jepang Dimana beberapa organisasi yang dulu bekerja dengan ayah Akemi Siap membalaskan dendam klan Takikawa dengan Akemi sebagai pemimpin sah dari klan Takikawa Kerniat ingin membalaskan dendamnya dan akan pulang ke Jepang Maka Akemi terlebih dahulu akan berpamitan dengan senseinya Tapi betapa terkejutnya Akemi saat melihat jika senseinya kini telah mengodar dengan cukup tragis Dan bersamaan dengan itu muncullah Ronin Yang mana Akemi menduga jika Roninlah pelaku yang telah memodarkan senseinya Namun Ronin yang mengaku tidak mengingat apa-apa Menampik semua tuduhan Akemi Yang tentu saja Akemi tidak lagi percaya dengan Ronin Apalagi sekarang Akemi sudah tahu jika Ronin adalah asasin yang disewa untuk memodarkan kakeknya Akemi dan Takeshi yang bersiap pulang ke Jepang dengan menggunakan helikopter Dengan melalui orang dalam mereka berdua bergegas menuju titik penjemputan Akan tetapi orang dalam yang dikira baik oleh Takeshi ini Ternyata sengaja menjebak mereka berdua dan nyaris saja membuat Akemi terkalahkan dan modar Tak ingin mati di tempat ini Akemi pun berusaha sekeras mungkin untuk mengalahkan orang suruhan Oyabun Dimana Akemi dengan katananya berhasil mengalahkan mereka berdua sekaligus memantapkan hati Akemi Sebagai penerus klan Takikawa Setelahnya Takeshi dan Akemi kembali melanjutkan tujuan mereka Tapi setibanya di atas ternyata helikopter yang mereka cari ternyata tidak ada Melainkan ada Kojiro dan anak buahnya yang telah menanti mereka di sana Kojiro yang sangat marah karena melihat Takeshi kembali membela penerus klan Takikawa Membuat Kojiro mengambil tindakan tegas dan membunuh Takeshi dengan katana miliknya Tepat di depan Akemi Dimana pada saat bersamaan Ronin yang melihat ada kesempatan mencoba untuk menghabisi dua anak buah Kojiro Untuk kemudian Akemi pun menantang Kojiro untuk berduel dengan menggunakan katana mereka masing-masing Walaupun sedikit mendapat luka itu tidak menghentikan langkah Akemi sedikitpun Dimana Akemi yang muak dengan ocehan Kojiro Mengeluarkan jurus andalan miliknya yaitu Hitan Menchurugi Dan tiba-tiba Lalu Akemi yang masih kesel saat melihat Ronin berniat akan membunuhnya juga Namun Ronin yang meminta maaf dan mengatakan jika dia benar-benar tidak ingat tentang perbuatannya Mendapat permintaan maaf dari Akemi Tapi dengan syarat Kini Ronin harus bekerja di bawah kuasa Akemi Atau lebih tepatnya menjadi tangan kanan Akemi Karena Akemi memiliki niatan untuk pulang ke Jepang dan membalaskan dendam keluarganya Menurut gue pribadi film ini memang agak sedikit lambat untuk alur filmnya Apalagi saat jati diri Akemi yang sedikit demi sedikit mulai terbongkar Entah kenapa pada saat itu seperti Sensei-nya atau Pak Chiba ini Gak ada gitu yang mau ngomong atau ngasih tau ke Akemi gitu loh Kalau Akemi ini ya keturunan kelan Takikawa Kenapa harus tunggu Takeshi yang ngomong Jadi kayak terlihat kalau film ini teh memang agak sedikit muter-muter untuk di bagian pertengahan alur filmnya Tapi terlepas dari itu semoga kalian tetap senang dengan rangkuman alur film gue kali ini Oke mungkin sekian dulu video dari gue Jika gue ada salah kata mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT Serta tidak lupa gue mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian yang menonton video ini hingga akhir Tentang tenang, tutup jil Bye-bye